Kudal-kudal gak mau cek, pulang itu, pulang itu Udah? Satu langkah lagi, Sandi Wals dan Jordi Amat resmi jadi WNI Seperti diketahui, saat ini proses naturalisasi dari Sandi Wals dan Jordi Amat tinggal selangkah lagi Karena mereka telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI pada selasa kemarin Dengan begitu, langkah Sandi Wals dan Jordi Amat untuk menjadi WNI hanya tinggal menunggu surat keputusan dari Presiden RI setelah itu pengambilan sumpah Namun, untuk pengambilan sumpah buat jadi warga negara Indonesia sangat tidak memungkinkan dilakukan secara langsung di lokasi Di mana sumpah WNI untuk Sandi Wals dan Jordi Amat akan dilakukan secara virtual Sandudin Amali mengaku telah menjelaskan kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM terkait masalah tersebut Di mana menurutnya, untuk pengambilan sumpah dilakukan secara virtual karena saat ini kedua pemain tersebut tengah sibuk bermain di luar negeri Meski untuk sumpah akan dilakukan secara virtual, tetapi Menpora belum bisa memastikan sumpah itu akan diambil kapan Sebab untuk proses naturalisasinya masih akan ditunggu hingga sebuah bendar-bendar selesai Sandudin Amali mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hingga surat keputusan dari Presiden keluar Setelah itu baru bisa disumpah Proses naturalisasi untuk Sandi dan Jordi Amat memang telah berlangsung sejak lama Akan tetapi, karena ketatnya aturan naturalisasi hingga membuat proses mereka menjadi lambat Padahal, Sandi dan Jordi awalnya dipersiapkan untuk menghadapi Laika FIFA Benchdale lawan Corazio pada 24 dan 27 September mendatang Namun, hingga saat ini proses naturalisasinya pun belum kelar Sehingga keduanya difokuskan untuk ajang piala AFF 2022 yang rencananya agak berkulir pada Desember mendatang Sintayong dapat julukan baru di Korea Pelatih timdas Indonesia Sintayong kembali menjadi perbincangan di media-media Korea Selatan Di mana kiprah mantan pelatih timdas Korea itu selalu diberitakan jika ada agenda-agenda bersama dengan timdas Indonesia Media Korea melihat antusiasme masyarakat Indonesia kepada Sintayong Dia telah memegang tim nasional Indonesia sejak 2020 Dan di piala Suzuki yang berakhir di Singapura pada Desember tahun lalu Dia menyali pelatih Pak Hangzhou Vietnam dan mencapai final Meski tidak menjadi juara, Sintayong dianggap telah membangun timdas dengan baik Ia menemukan pemain muda sekitar usia 20 dan melakukan perubahan generasi dengan masa depan yang cerah di depan mereka Tulis The Guru Bagi masyarakat Korea julukan nasional hero tidak lebay jika berkaitan dengan olahraga Media dan publik Korea terbiasa memberikan julukan nasional hero kepada atlet-atlet dan pelatih yang berprestasi Media Korea sendiri menyoroti dukungan publik yang begitu besar terhadap Sintayong Di mana fans timdas Indonesia berharap besar kepada pelatih berusia 51 tahun itu Sintayong sendiri berhasil mengantarkan timdas Indonesia senior dan U20 keputaran final piala Asia tahun depan Selain itu, ia juga akan mengawal Indonesia di piala dunia U20 2023 Terdekat, spot asuhan Sintayong akan menghadapi piala AFF 2022 yang akan dikelar pada akhir tahun Sebelumnya, Sintayong berhasil membawa timdas Indonesia lolos ke babak final dengan mengakui kemenangan atas Thailand Piala AFF sendiri dinilai sebagai trofi paling mungkin didapat timdas Indonesia karena hanya berskala Asia Tenggara Namun, belum sekalipun merah putih meraih juara Keuntungan timdas Indonesia saat lawan Kurashow Timdas Indonesia akan menghadapi Kurashow pada pertandingan uji coba dalam agenda FIFA Match Day periode September 2022 Pertandingan Indonesia versus Kurashow akan dikelar sebanyak dua kali Yakni pada hari Sabtu 24 September dan hari Selasa 27 September mendatang Dipilihnya Kurashow sebagai lawan uji coba oleh Indonesia memiliki dampak yang positif Karena setidaknya memberikan tiga keuntungan bagi tim merah putih Keuntungan pertama, pertandingan melawan Kurashow ini bisa dijadikan sarana yang baik bagi Sintayong Untuk menggukur dan menguji kekuatan timdas Indonesia di level internasional Pasalnya, Kurashow sendiri bukan lawan sembarangan Saat ini, negara yang tergabung di Konkakaf itu diperkuat oleh sejumlah pemain yang berkarir di Liga Inggris dan Liga Belanda Kemampuan individu dan pengalaman pemain Kurashow ini tentunya harus diwaspadai oleh pemain Indonesia Keuntungan yang kedua adalah pertandingan Melawan Kurashow ini menjadi kesempatan bagi timdas Indonesia untuk naik level Timdas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-155 dunia atau terpau 71 peringkat dari Kurashow Yang mana kini menempati ranking ke-84 FIFA Kemenangan atas Kurashow di FIFA Match Day tentunya bisa membuat ranking Indonesia di FIFA bakal melonjak drastis Lalu keuntungan yang ketiga Laga Indonesia versus Kurashow ini juga dapat menjadi kesempatan yang bagus bagi Sintayong Untuk menyeleksi pemain timdas Indonesia jelang piala AFF 2022 Seperti yang diketahui bahwa Indonesia membedik juara piala AFF 2022 Yang mana akan dikelar pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang Itu artinya uji coba melawan Kurashow ini sangat bagus bagi Sintayong Yakni untuk menilai para pemain yang layak diboyang ke piala AFF 2022